Shalom, manakah diperbolehkan pada hari sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Bacaan Injil hari ini, Lukas 6 ayat 6-11, mengisahkan Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat. Dalam hal menyembuhkan orang sakit atau membangkitkan orang mati, Tuhan Yesus tidak pernah mempertimbangkan apakah hari itu hari sabat atau hari biasa. Bagi Tuhan Yesus, dalam perbuatan-perbuatan seperti itu semua hari adalah baik. Tuhan Yesus tidak pernah membuat pantangan hari, untuk berbuat baik. Perbuatan baik haruslah mengatasi segala sekat-sekat, baik sekat waktu, golongan, agama, partai dan kelompok. Budaya kehidupan, haruslah ditegakkan oleh semua saja, tanpa pandang buru. Untuk membangun cara pikir itu, Tuhan Yesus tidak takut terhadap perlawanan orang lain, yang masih berpikir sektarian, berdasarkan waktu, golongan, agama atau sekat-sekat lain. Ia terus maju, mengembangkan pola pikir yang terbuka, untuk membangun budaya kehidupan. Ia juga, tanpa henti menentang pola pikir sektarian yang hanya melahirkan budaya kematian. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus sendiri, dalam mengembangkan pola pikir terbuka, dan membangun budaya kehidupan, dengan berani bertindak apa saja yang membawa kebaikan bagi sesama. Marilah berdoa, Ya Tuhan, ajarilah aku untuk bersikap yang lebih terbuka dalam kehidupan ini, dan menghargai setiap perbuatan baik yang berarti untuk keselamatan dan kebaikan banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel PEMBICARA 1